Assalamualaikum selamat datang di channel Nada Hero di video kali ini saya akan bagikan beberapa cara yang pertama yaitu bagaimana cara mengaktifkan reply atau rekaman di game Free Fire kemudian bagaimana cara melihat atau menonton gamenya dan bagaimana agar videonya bisa kita simpan di galeri tanpa menggunakan aplikasi tambahan nah langsung saja kita menuju ke tutorialnya pertama disini kita pergi ke profile lalu selanjutnya disini ada fitur rekaman atau menu rekaman jika game FF kalian menggunakan bahasa Inggris maka nama menunya adalah reply lalu disini ada beberapa rekaman yang sudah ada nah jika tidak ada hasil rekaman di menu rekaman atau di menu reply itu karena bisa jadi kalian belum mengaktifkan fitur reply atau rekaman nah untuk mengaktifkan fitur rekam game kalian bisa tab disini ini dalam keadaan on ya teman-teman nah seperti ini dalam keadaan on jika dirubah di off maka untuk fitur rekam game FF akan mati berikutnya disini untuk menonton atau melihat rekaman FF kita kita harus menyimpannya terlebih dahulu nah disini ada 4 video yang sudah saya simpan ini bisa langsung ditonton dengan menekan ikon reply disini nah ini sudah ada 4 yang tersimpan dan 1 yang belum tersimpan ini untuk cara menyimpannya kalian tab saja ikon di samping tong sampah ini atau ikon simpannya teman-teman nah penyimpanan berhasil ini bisa langsung kita tonton nah seperti ini berikutnya untuk mengambil atau menyimpan video reply free fire ke galeri kalian bisa gunakan aplikasi rekam layar yang sudah ada di hp android kalian nah menurut saya di semua hp android sekarang ini sudah ada fitur bawaan untuk rekam layar ya teman-teman jadi kita tidak perlu menginstall aplikasi rekam layar tambahan namun jika kalian ingin menginstallnya apabila di hp android kalian tidak ada silahkan cari di playstore nah untuk rekam layar kalian bisa gunir seperti ini lalu cari saja rekam layar ini adalah cara mudahnya seperti ini nah maka perekaman akan berjalan ya teman-teman untuk menyimpannya pun gampang kalian tab saja simpan seperti ini lalu kalian bisa mengatur perekaman layar terlebih dahulu kalau di hp saya ini mudah sekali caranya setinggal tekan lama pada menu rekaman atau rekam layar nah disini kita aktifkan untuk tampilan lintasan penuh bisa kalian matikan ya teman-teman atau bisa aktifkan terserah kalian kemudian untuk rekam suara ini bisa kalian ganti ke audio sistem untuk mendapatkan suara gamenya saja jadi suara gamenya nanti akan lebih jelas ya teman-teman kalau menggunakan audio sistem ini nah di hp saya ini juga ada pilihan untuk rekam suara audio dan mikrofon kalian bisa aktifkan ini jadi kalian bisa sambil memberi reaction atau suara kalian sendiri di game FF yang kalian simpan ke galeri nantinya nah disini untuk kualitas gambar kalian bisa atur ke kualitas yang paling tinggi agar hasil rekamannya bagus nah disini juga bisa kalian aktifkan jangan ganggu untuk perekaman layar jadi biar tidak ada notifikasi yang masuk saat kalian melangsungkan perekaman layar nah untuk hasilnya kalian bisa langsung cek saja di galeri hp kalian ya teman-teman nah sebagai contoh ini ya di hp saya nah ini rekaman yang tadi saya buat yang sedikit saja tadi ini ini tadi untuk suaranya saya atur mikrofon ya nah ini suara dari luar game kedengaran jadi untuk suara jika kalian ingin menghasilkan suara game saja kalian pilih audio sistem di pengaturan rekam layar baik itu saja video yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero bagaimana dengan menonton? selamat menikmati